Jadi agama itu adalah orang yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan itu. Jadi makanya kita dihidup di Nusantara pada waktu itu, misalnya di jaman Majapahit, kita beragama artinya kita mengikuti undang-undang peraturan Majapahit. Di dunia ini, negara yang terpaku pada agama ya nggak pernah bisa maju. Nah, negara itu maju kalau agamanya bisa ya saling seperti tumbuh dapat tutupnya, bisa menyatu antara agama dan budayanya itu, baru bisa... Oke, kali ini temanya kita ganti berlari ke agama dan budaya ini, Pak. Kalau kita sering kan dengar ini dari orang-orang, apalagi zaman sekarang di WA itu ada tulisan, Mejolali Jawani gitu. Nah, sebagai orang Jawa kan kita seharusnya bisa nguri-nguri. Nguri-nguri, ada terluluhur, kebiasaan seperti mungkin barian, selamatan, bersih desa, atau petik laut gitu. Itu kan termasuk budaya kita yang sebenarnya sangat luhur sekali. Saya ingin menggali sudut pandangnya, Pak Hoce, mengenai agama dan budaya, lebih khususnya mungkin dari Jawa sendiri, kayak apa sebenarnya? Kalau dikaitkan dengan keadaan kita yang sekarang secara real ini, khususnya orang Jawa sekarang ini. Mohon kau, Pak. Jadi kalau kita lihat pengertian agama dan budaya, tentu kita harus kembali meneliti pada mulanya agama itu diterjemahkan dari kata apa. Kalau budaya jelas ya, memang budaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya tidak ada budaya. Yang ada itu din, sama milah. Dan Nabi Muhammad misalnya kalau dilihat, disitu dikatakan mengikuti milah Ibrahim. Milata Ibrahim. Jadi milah itu adalah jalan hidup yang dijalani oleh, dilalui oleh Ibrahim. Kemudian milah Ibrahim ini pada akhirnya diangkat sebagai din. Ya, pada era Nabi Muhammad itu dinyatakan di Al-Quran. Jadi misalnya, Yaakob memberitahu anak-anaknya bahwa, ya, dari dulu nenek moyang kita ini mengikuti din ayahmu Ibrahim. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah din itu sama dengan agama? Ya, pada mulanya tidak ada hubungannya. Pada mulanya. Bukan sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali. Ya. Jadi itu pada mulanya itu dia ada. Karena kata gama, di dalam bahasa Jawa, gama ya, itu artinya adalah undang-undang, peraturan, atau hukum. Jadi agama itu adalah orang yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan itu. Jadi makanya kita dihidup di Nusantara pada waktu itu, misalnya di zaman Majapahit, kita beragama, artinya kita mengikuti undang-undang, peraturan Majapahit. Ya. Jadi seperti itu. Pada mulanya. Kemudian, di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, itu disebut Dharma. Ya. Dharma itu artinya laku kebajikan. Makanya terus ada dharmamu apa. Ya, kan. Nah, jadi laku kebajikan. Jadi, semua perilaku orang, ya, yang baik seperti apa itu, tidak marah, ya, tidak membenci, tidak dendam, terus tidak mudah kecewa, itu artinya melakukan Dharma. Nah, jadi ini yang harus dipahami dulu. Ya. Terus orang misalnya, anak bagaimana menghormati orang tua itu. Ya. Nah, itu namanya Dharma. Jadi, Dharma di sini, tidak ada namanya. Ya, ya, ya. Tidak ada namanya. Ini Dharma Jawa, ini Dharma. Itu tidak ada namanya. Ya. Jadi, seperti itu. Ya. Nah, Jadi, dengan adanya Dharma ini berjalanlah. Ya, sangat lama. Ya, kan. Akhirnya ketika agama Islam masuk, ya, pelan-pelan-pelan. Nah, di sini sebenarnya penjajah yang ingin menyamakan sebenarnya apa itu yang dilakukan oleh orang-orang di Nisantara itu. Ya. Jadi, untuk memisah. Makanya itu dijalankan terus nanti sampai abad 20 oleh orang Barat diakali terus. Hmm. Jadi, di situ. Ya. Jadi, jadi, apa ini? Oh, itu kan berarti Anu itu orang Jawa itu berarti mengikuti agama Jawa. Nah, ini mulai penjajah. Makanya nanti ada tulisannya Clifford Geertz yang menulis buku agama Jawa. Ya. Nah, pemeluk agama Jawa itu ada tiga macam. Yaitu priayi, santi, dan matangan. Nah, jadi ini adalah akal-akalan dari pihak asing. ya, Igritz orang Amerika, tapi istilahnya orang asing. Orang asing, ya. Ya. Untuk mengacaukan kita itu. Jadi, di situ. Padahal secara nyata, ya, secara realistis, ya, priayi kalau dia dari keturunannya para penghulu, ya, otomatis dia santri. Otomatis, kan, gitu, kan. Ya. Nah. juga yang disebut abangan, ya, kan. Itu kan di situ dikatakan agama Islam yang tidak menjalankan syariatnya karena biasanya dipeluk orang bawahan. Nah, ini adalah cara-cara untuk memecah belah. Gitu, loh. Nah, makanya sampai hari ini itu orang abangnya. Iya, iya. Padahal istilah gitu-itu ya, nggak boleh. Kalau misalnya kita ini pergi ke Timur Tengah, misalnya ke, entah itu ke Irak, atau ke Syria, ya, tetap aja ada masyarakat yang tidak terlalu rajin ibadahan. Itu ya tetap. Banyak, banyak juga. Iya, mereka nggak akan menyebutkan, oh, itu abang. Iya. Ini yang harus kita pahami. Jadi, misalkan ya, ada teman yang kemarin puasa itu datang dari Pakistan, datang dari Anu. ya, ternyata ya menjumpai orang-orang Pakistan sendiri, tidak puasa waktu ke, apa itu, Irak, ya, juga gitu. Ya, tapi mereka biasa saja. Dan tidak dihukum ini atau itu. Iya, iya. Ya, kan itu kan dianggap, ya, mereka berarti agamanya masih lemah, hanya paling begitu saja. Ya, nah, makanya jangan heran misalnya di Mesir, misalnya di dekat dari Universitas Al-Hajar, banyak tari perut. Misalkan seperti itu. nah, jadi di sini itu sebenarnya, ya, orang Barat membuat, ya, kan, orang Barat itu tidak menyatakan agama atau religion. Makanya dari awal nggak ada di paspor mereka atau di KTP mereka itu, ya, religion apa, tidak ada. Jadi, menyebut agama atau religion itu sebenarnya untuk orang di luar orang Barat. Untuk menyudutkan kita. Jadi, pengertian religion atau agama itu dianggap karena masih menyembah berhala dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, akhirnya di situ orang Barat membuat dikotomi. Ada agama langit, ada agama bumi. Ini orang Barat itu yang membuat itu. agama langit itu adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena apa? Karena agama itulah yang menjadi sumber orang Barat. Sedangkan yang di wilayah timur, seperti India, Cina, kita ini, Jepang, itu agama bumi. terus kita terdoktrin seolah-olah kita ini jadi agama bumi. Agama bumi itu budaya. Jadi, mulai itu dikotomi. dikelompokkan. jadi, di sini. Nah, tidak sadar karena kita ini memang kurang piknik, bangsa kita ini. Ya kan? Karena kurang piknik, jadi akhirnya diadu domba, ditabrak-tabrakkan, dan sebagainya. Ya kalau kita baca Al-Quran sendiri ya enggak ada agama itu. Eh, ini budaya itu. Yang ada itu din atau milah. Jadi, seperti itu. Ya. Orang Barat juga tidak menyebut dirinya religion, religion Kristen. Tidak. Dia itu menyebut pengikut. Ya. Pengikut Jesus Christ. Jadi, bukan pemeluk. Jadi, di situ. Gitu. Ya. Ya. Jadi, hal-hal semacam ini yang kita generasi sekarang ini harus sadar betul. Oh, kita ini sudah diadu domba, sudah diacak-acak. Ya, sehingga kita tidak sadar bahwa budaya itu sebenarnya ya agama itu sendiri. Budaya itu Iya, makanya ketika Islam ya dibawa dari Arab ke sini, ya dia membawa segala-galanya. Ya. Bukan hanya yang ada di Al-Quran. Gitu. Cuma secara berpakaiannya juga? Iya. Ya, dibawa semuanya istilahnya. Seperti cara berpakaiannya itu memang tidak ada itu perintah di Quran. Itu tidak ada. Loh, kan di situ dibuat pembeda pakaian itu. Ya. hanya ada di surat Al-Ahjab, ya, ayat 59 sama surat An-Nur, ya. Nah, itu ayat 30-31, ya. Jadi, di situ itu sebenarnya karena pada waktu itu pengikut-pengikut Nabi ini kan benturan sama orang-orang musrik, sama orang-orang kafir. Nah, untuk membedakan itu. Nah, untuk membedakan, maka orang-orang wanita muslim diseru, gitu loh, untuk menutupi tubuhnya, untuk bergerudung. Makanya di surat Al-Ahjab itu dikatakan, agar kamu dikenal. Kalau kita harusnya kan bertanggah dikenal sebagai siapa, kan itu, kan. Tapi pada waktu itu kan perintahnya? Kenapa? Perintahnya kan hanya pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Ya, biar bisa dipisahkan, biar bisa dikenal. Betul. Kan tidak sampai sekarang. Kalau merujuk dari perintah itu apa? Selamanya juga. Iya, kan nanti pengikut itu memahami, itu sudah penafsiran lagi. Iya, penafsiran lagi. Kan gitu, kan. Makanya tidak seragam di negara-negara yang mayoritas agama Islam itu tergantung kepentingan politik. Jadi, seperti itu. Seperti kalau dilihat di Turki itu sebenarnya sangat apa ya? Iya. Modarat sekali. Bebas, bebas loh Turki. Iya. Jadi, seperti itu. Padahal kalau secara agama, secara agama loh ya, Turki itu 99 persen agama Islam. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu. Tapi Turki kan menyatakan, saya bukan bangsa Arab. Kami Islam, tapi budaya Turki. Nah, makanya pernah melakukan adhan itu juga dalam bahasa Turki. Kan gitu, seperti itu. jadi, kita harus paham itu permainan dan perjalanan politik. Kalau kita sampai terpancing menjadi ekstrim, ya kita jatuh. Bangsa ini akan jatuh, negara akan jatuh. Gitu loh. Akhirnya, kita kan dibuat dikutuk. Agama bukan budaya. Sehingga kalau bukan budaya, budaya itu menyesatkan. Jadi, larinya jadi ke sana. Iya, iya, iya. jadi di situ. Kalau kita hubungkan kebudayaan kita sendiri, Pak Pak Cik. Budaya kita ini kan seperti, ambil contoh tentang alat musik. Alat musik seperti gamelan ini kan sudah kuno sekali. Kalau diperbandingkan dengan budaya-budaya lain, alat-alat, apa ya, alat musik mereka itu hanya sekedar dari kayu, kulit, nah, gitu. Tidak ada yang dari logam. Iya. Dari logam itu nanti bangsanya gitaran itu belakangan. Iya. Nah, berarti kan apa ya, metalurgi teknologi, metalurgi kita kan iya, lebih maju. Saya ingin Pak Wujem, apa ya, bisa menceritakan secara mendalam bagaimana kita kayanya kita, luhurnya budaya kita, begitu, Pak. Iya. Jadi gini, kita harus melihat dulu, tadi kan sudah ngerti bahasa agama itu buatan siapa. Iya, iya. Iya, kan. Terus kita di patris satu-satunya mungkin, ya, negara yang masyarakatnya itu ada kolom agama. Itu Indonesia. Iya, yang lain-lain nggak ada. Jadi seperti itu. Ya, langsung saja bangsa, Filipin, misalnya. Jadi seperti itu. Ya. Walaupun mereka itu tahu 90 persen orang Filipina itu agama Katolik. Itu 10 persen agama Islam yang di selatan itu. Tapi mereka nggak mencantumkan itu. Iya, iya. Ya, hanya mencantumkan dia warga Filipina dan domisilinya di mana. Sudah. Nah, kemudian masalah seperti musik, ya kan. Musik sendiri itu agama Islam. Jadi kata musika itu bahasa Arab. musik itu berkembang ketika zaman Bani Umayya dan Bani Atasya itu berkembang pesat. Ya, makanya setelah perang salib, gereja sadar. Loh, mereka-mereka itu bisa hidup tenang, berjaya, dan sebagainya. Karena di masjid-masjid itu penuh musik. Ditirulah nanti di gereja. ada menyanyi, ada anu. Jadi ini proses yang harus kita pahami. Jadi di situ, gitu loh. Ini menarik, ya? Iya. Nah, terus kalau di belakang hari orang Islam mengharamkan, itu jelas di belakang hari. Gitu loh. Ya, dia tidak akan bisa mengalahkan yang ada di Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu memperlihatkan bentuk keindahan. Makanya ada Asma'ul Husna nama pun harus indah. Seperti itu. Ya, kan? Berpakaian pun di Al-Quran berpakaianlah. Ya, kan? Yang indah. Ya. Ada tiga pakaian. Ya, kan? Di surat Al-Aruf, ya? Ayat 26 itu. Yaitu satu pakaian untuk menutupi aurat. Ya. Dua pakaian untuk keindahan. Tiga, itu pakaian takwa. Maka pakaian takwa itulah yang baik bagimu. Loh, itu disebutkan dengan jelas. Gitu loh. Penjelasan pakaian takwa ini kan? Ya, pakaian takwa itu artinya etika. Kamu berpakaian apapun, kan gitu, kan? Ya. Hidupmu itu harus ya, mewujudkan ketakwaan. Jadi, bukan sekedar nutupi aurat, bukan sekedar baju untuk keindahan. Gitu loh. Jadi, seperti itu. Ya. Nah, bahwa di, apa ini, di belakang hari, itu kan proses politik itu tadi. Boleh jadi, konsultan-konsultan barat itu, harus begini, harus begini, kan itu konsultan. Ya, sama dengan kita ini. kenapa setiap ganti menteri, ya kan, ganti aturan main di pendidikan. Iya, ganti kurikulum. Iya, karena konsultannya kan dari barat. Kita nggak boleh maju. Kenapa kok harus mengajui ke sana itu? Kan utang. Jadi, kalau bangsa kita masih berpikiran utang terus, nggak akan bisa membuat sendiri itu. Jadi, seperti itu. Di sini kita harus paham, sama dengan di dunia ini, satu-satunya negara di dunia yang punya kementerian agama, itu Indonesia. Memang nggak ada? Nggak ada. Ya, di Mekah ada menteri urusan haji, karena memang hajinya, umroh dan sebagainya nggak ada. Harus ditangani secara khusus. Seperti Yaman, Syria, nggak ada. Makanya perang di Timur Tengah itu bukan perang agama, selalu perbutuhan wilayah. Yang hidup di Israel, ya ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang itu. Begitu pula yang hidup di Palestina, ya ada Islamnya, ada Kristennya, jadi seperti itu. Cuma, yang namanya pengadu domba, ini membawa ke kita. Ini perang agama. Nah, seperti itu. Nah, kita harus nguri-nguri budaya kita. Budaya itu punya nilai-nilai. Ya, misalnya, misalkan gini kan, misalkan orang Islam yang dari Arab, dari Arab sana ya, masih belum tersentuh ke sini misalnya. Kan pasti menghormati orang tuanya itu berbeda dengan kita. Betul. Ya, kita menghormati orang tua itu harus bagaimana sungkemnya, bagaimana apa itu ngomongnya. Terus kehidupan manggil, kita punya ada panggilan kakak, mas, adik, mbak Yu. Tapi di sana kan nggak ada. Nggak ada. Nama, dipanggil nama begitu saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sendiri yang harus wah, kita ini sudah unggul. Makanya, di dunia ini, negara yang terpaku pada agama yang nggak pernah bisa maju. Negara itu maju kalau agamanya bisa ya, saling seperti tumbuh dapat tutupnya, bisa menyatu antara agama dan budayanya itu, baru bisa maju. Bangsa Eropa itu agamanya Kristen. Tapi budaya hidupnya kan bukan Kristen. Budaya hidupnya ya Yunani Romawi. Yunani Romawi. Ya, mereka menyebut Griko Romano. Jadi itu. Kalau ditanya, oh, I'm Christian. Kan gitu kan. Ya, tapi hidupnya adalah berdasarkan budaya ya, Griko itu. Greek itu artinya Yunani dan Romawi. Ya. Orang Kristen di Afrika, di Amerika Latin ya nggak maju. Ya. Amerika bisa maju, ya karena itu budayanya budaya Griko Romano. Makanya mereka tetap ingin Anglo-Sakson kan gitu kan. Orang kulit putih gitu kan. Dan memiliki budaya Inggris kan kita Anglo-Sakson itu. Serta kalau beragama harus protestan. Seperti itu. tapi protestan di negara lain ya nggak menjunjung kan gitu kan. Ya. Jadi disitu. Ya. Jepang misalnya. Itu kalau di data ya, agama budaya itu lebih dari 60 persen. Lain-lainnya itu agama lokal. Tapi mengapa bisa maju? Nah, kita lihat budaya di Thailand, ya Thailand baru sekarang aja berusaha maju. Ya, Kamboja ya malah runya wancur-hancuran. Birma ya seperti itu. Ya kan. Ya. Cina seandainya tidak dikendalikan sistem komunis mungkin juga melaratnya luar biasa. Nah, Jepang itu budaya sintonya itu loh. Itu yang bisa memback up ya kehidupan bangsa Jepang. Sehingga bagi orang Jepang ngaku agama apapun tidak jadi masalah. Tapi kamu harus hidup sebagai orang Jepang kan gitu kan. Kita juga harus begitu. Kita harus hidup sebagai orang Indonesia. Orang Nusantara. Jadi di situ. Berarti ini cocok dengan perkataannya Pak Karno ini ya? Ya memang. Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab kan gitu. Betul. Dan saya bisa memahami Bung Karno pada zaman itu pidato seperti itu. Karena Bung Karno hobi membaca buku. Bisa membaca keadaan yang akan datang. Keadaan yang akan datang. Jadi dia membaca untuk semuanya. Betul. Sekali lagi tapi kalau kita cuma baca WA terus membaca kitab sendiri kan kan enggak bisa kita dapat wawasan luas. Kita kan harus berani ngobrol bersama orang. Bersama orang. terima kasih. Bersama orang. Terima kasih. Terima kasih.